Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saudara-saudara teman-teman ke semuanya kali ini saya akan membuatkan tutorial tentang cara membuat appbook creator saya menggunakan aplikasi flip pdf profesional nanti hasilnya seperti ini ini bisa kita baca ini bisa kita share ke siswa kita dari bapak ibu guru yang punya materi pdf atau powerpoint bisa dikonversi menjadi pdf kemudian kita buat menjadi ebook semacam ini nanti di rak-rak seperti ini juga bisa kita buka lagi ada raknya seperti ini ada ebook yang sudah kita buat bisa kita share anak-anak bisa memilih yang saya katakan ini sebagai perpustakaan anak-anak bisa memilih materi yang di mau untuk belajar kita lihat di sini di view nah ini hasilnya yang tadi oke ini punyanya Mbak Dian saya buka di sini ini beberapa ebook yang kita buat menggunakan flip pdf profesional gitu caranya gampang sekali yang mau berlanjut untuk berlatih boleh nanti kita adakan acara offline atau mungkin online menggunakan gmail kita berlatih bersama membuat ebook ini tapi sebelumnya izinkan saya membuatkan tutorial untuk membuat flipbook ini adalah aplikasi software yang sudah kami install di komputer saya kita coba buka kita buka kita klik project ini posisi kita flash kemudian kita centang atau HTML jatuh kemudian kita cari file yang mau kita jadikan ebook ini sudah ada beberapa saya ambil buku ini oke kita import tunggu beberapa saat sampai nanti muncul ebooknya ini sudah jadi nanti kita tinggal meng exportnya saja ini semacam ini kemudian setelah itu kita tinggal publish disini kita langsung upload online dan tentunya kita sudah punya akun flipbook kita bisa menggunakan email yang kita punya gitu nanti langsung kita masuk ke email kita yang ke flipbook tadi oke kita buka deh kita upload ke saluran ini kita punya kesempatan 5 kali kalau menggunakan free untuk mengupload atau membuat ebook tapi ini kalau mau beli juga boleh kalau tidak kita tutup saja langsung disini ada namanya kita langsung publish agak lama memang ini bisa dipersingkat nanti untuk publish yang ini akan memakan waktu lebih lama agak lama memang karena file nya besar lebih dari 100 lembar sehingga butuh waktu lama oke ini sudah selesai kalau mau di share ini juga bisa tinggal meng copy atau di share dengan barcode juga boleh oke kita tutup di sini ebooknya sudah bisa tampil semacam ini gitu oke dan selanjutnya kita bisa menambahkan beberapa tulisan misalnya nanti untuk meng copy sebesarnya oke kita bisa buka ini kalau kita mau share ke siswa kita coba lihat di cloud publish nya sini kita buka akun tampilannya seperti ini kita sudah ada 3 buku yang 1 2 3 ini ya tapi kalau mau tampilannya seperti ini seperti tadi kita tinggal klik tombol pojo ini ini muncul ada 3 buku 1 2 3 ini juga kita bisa share nanti tampilan seperti rak buku seperti ini saja gitu ya kita coba kita copy file nya kontrol g langsung kita buka di browsing kita tempelkan kita klik tampilan ebook nya semacam ini gitu ini bisa kita share ke siswa nanti anak-anak bisa seperti punya perpustakaan sendiri ini bisa membuka buku yang kita buat gitu dia bisa memilih buku yang mana yang mau dipelajari tinggal klik aja kemudian klik view ini anak-anak bisa membaca di sini gitu mau di share per satu buku boleh mau di share satu rak bukunya ini juga boleh gitu ya kita bisa nge-share di sini kalau di share bukunya berarti linknya ini kita tinggal copy kirimkan ke grup anak untuk dipelajari di dalam ebook ini ada beberapa link yang bisa dibuka oleh siswa mungkin berupa tutorial dari YouTube yang kita buat atau mungkin materi gitu oke nah ini misalnya ini juga dari klownya langsung ini ini ada beberapa materi yang bisa kita munculkan dalam bentuk YouTube ini bisa nah ini adalah materi yang berupa YouTube untuk pemperjelas ebooknya tadi begitu semoga bermanfaat terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih